Hai guys, gimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja. Today I'm gonna be serious how about register Shopee Taiwan. So, kalian dapat dropship langsung dari China ke Taiwan. Gak pake banyak spoiler di awal, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Nah, saat ini saya sudah berada di web seller center Shopee CN. Kemudian saya sudah siapkan file account master saya dan kemudian saya tinggal copy username dan password. Kemudian akan meminta kode OTP dan kode OTP sudah saya sediakan di nomor China kalian. Jadi kalian register nomor China dulu dan kemudian barulah kalian mendapatkan file account. Kemudian kalian akan diarahkan ke sini. Kalian tinggal klik aja yang biru paling pojok. Kemudian kalian bisa mentranslate ke bahasa Indonesia ataupun ke bahasa Inggris dan kalian tinggal baca aja rules yang ada di sini. Dan kemudian kalian klik buka situs Taiwan. dan kemudian kalian akan diarahkan seperti ini. Membuka awal toko pertama. Kalian harus mengisi username. Pastikan username kalian itu mudah diingat. Pembeli atau mudah dicari pembeli dan mudah di research juga ya. Jadi untuk username harus hati-hati dan sesuai dengan nama toko ataupun kategori toko kalian. Misalnya kalian mengisi username yang sulit dibaca ataupun sulit ditulis dan orang menjadi malesnya mencari username toko kalian. Seperti itu. Kemudian kalian masukkan password dan konfirmasi password. Masukkan juga email China yang sudah kami registrasikan atau berikan ke kalian. Kemudian kalian klik submit dan dapatkan kode masuk ke situs email China. Kalian bisa menggunakan 163.com ataupun Cinamile. Dan yang saya gunakan site ini adalah Cinamile. Dan kemudian kalian copy kode verifikasinya. Kalian salin ke sini. Dan sebelum kalian submit kalian pastikan lagi username yang kalian buat itu apakah memang sudah tidak ada perubahan lagi ataupun kalian memang benar-benar menggunakan username itu. Dan intinya make sure aja sih sebelum kalian menyesal dan kalian pengen merubah lagi dan ternyata tidak dapat diganti lagi username-nya. Kemudian kalau kalian sudah yakin barulah kalian klik submit untuk mendapatkan toko. Kemudian kalau kalian sudah klik submit kalian akan diarahkan ke sub-account platform dan masukkan username main kalian atau account master kalian dan kalian mengambil kode kembali di number China kalian ya. Pastinya number China ini bisa digunakan di Malaysia ataupun di negara mana saja termasuk Indonesia. Nah teman-teman username yang saya buat tadi sudah ada ya di account master kemudian kalian harus klik authorize supaya toko kalian terikat dengan account master kalian kalau misalkan tokonya tidak terikat maka kalian tidak dapat menggunakan account kalian dan kemudian kalian masukkan username dan password yang kalian buat tadi kemudian kalian hanya tinggal masuk aja saya masukkan sebentar ya kemudian klik submit dan ya authorize klik orange ini supaya toko kalian terhubung dengan account master kalian kemudian disini kita perlu mengatur account master kita atau kalian dan masukkan payment password payment password bisa berupa angka huruf dan tanda baca ya seperti ini ya dan sorry kalau informasi disini saya blur karena ini merupakan account yang di request oleh member saya kemudian setelah atur account payment password kita pergi ke seller center untuk menghubungkan payonar dan untuk menghubungkan payonar ke toko taiwan ataupun toko malaysia yang kita mau buat atau toko apa saja yang kita mau buat seperti itu kemudian kita klik bank account atau kalian bisa translate dulu ke bahasa inggris ataupun bahasa indonesia dia sekarang sudah support bahasa indonesia tapi saya rasa akan sedikit aneh kalau kita translate karena translate menggunakan bahasa yang baku ya kemudian saya sudah berada di bank account dan payonar saya klik aja payonar di bagian yang lingkaran ini yang kota persegi ini ya persegi panjang ini kemudian dia akan bawa kita ke halaman payonar pertama-tama kita masukkan payonar password yang sudah kita buat tadi ya kemudian kalian akan dibawa ke halaman payonar kalau kalian belum punya payonar kalian bisa register dulu kalau kalian sudah punya payonar kalian tinggal klik already have payonar account seperti ini kemudian saya sudah klik already have a payonar account kemudian saya salin email dan password yang saya gunakan untuk payonar saya dan kemudian dia akan automatis terikat ya teman-teman nah teman-teman sudah terikat ya jadi kalian sudah bisa jualan kalian sudah bisa set up toko kalian seperti dekorasi toko dan upload produk dan sebagainya so see you next time di next video hari ini sampai disini saja untuk step-by-step toko taiwan make sure untuk kalian punya account master barulah kalian boleh register toko taiwan kalau kalian gak punya master gak bakalan bisa diapa-apain ya teman bye-bye